Red Spark Dengan skor 3-0 atas kekalahan ini semakin menyedarkan fans Korea jika peran penting mega di Red Spark sangat nyata Seperti inilah komentar fans Korea Sungguh mengejutkan bahwa dia kalah 4 kali berturut-turut karena kurangnya keterampilannya Dalam hal tinju, dia hanya bertinju dengan kedua tangan kiri dan kanan tanpa penjagaan dan bertinju dengan satu tinju yang kurang dalam pertahanan keterampilannya Bahkan tidak akan mampu meraih satu kemenangan pun melawan Hyundai musim ini Menu hari ini telur busuk, bahkan dengan pemain asing bukirik, cuyong kuanjang bahkan lebih buruk lagi Apakah manajer atau pelatih harus pandai mengendalikan pemain? Selama ada pemain bagus, manajer atau pelatih harus pandai mengendalikan pemain Bagaimana jika Lee Seon-woo seperti itu? Bagaimana dengan Park He-min? Saat saya menonton siaran pertandingannya, sepertinya tidak ada masalah Sepertinya berantakan total Chung Ho-yung juga memiliki kinerja yang buruk Roh-ran juga bukan jenis penerima yang bisa dilemparkan dengan nyaman oleh setter Setter harus mampu mengangkat beberapa bola buruk dengan baik Namun ada banyak lemparan yang bagus Ternyata tidak Musim ini panjang, pemain bisa cedera keman saja dan kehilangan kekuatan Mereka mungkin akan pergi Dan dengan asumsi demikian, kami perlu membina calon pemain dengan baik Hasil pertandingan ada di tangan manajer Daripada mengecam para pemain Apa yang Anda persiapkan di luar musim 7 poin dan 28% penerimaan Lee Seon-woo Lebih baik dari Park Jong-ah Tetap saja, karena aku tidak bisa bermain Seon-woo, pergilah ke paper dan dapatkan setidaknya 500 juta won Keluarkan Chung Ho-yung dan Yong He-shon Belum ada jaminan mega akan terus bermain sepanjang musim Saya tidak menyiapkan pagar Apa yang terjadi dengan Chung Ho-yung? Bukankah Chung Ho-yung adalah pemain yang lebih dinantikan daripada Lee Da-yoon? Bukankah Lee Seon-woo lebih menjanjikan daripada Chung-choon ketika dia seumuran? Park Eun-jin bahkan tidak masuk tim nasional Apakah ini semua masalah pribadi pemain? Apakah suatu kebetulan begitu Anda masuk ke Chung-kwan-chang? Keterampilan Anda tidak meningkat dan malah bertambah buruk seiring berjalannya waktu Kho-hee-jin demi bola volley Korea? Berhentilah sekarang Dan Kho-ak-seon-oke serta Chion Da-bin harus segera mencari jalan keluar seperti Kim Se-in Chung Ho-yung berada di posisi yang berlawanan di sekolah menengah dan atas Hanya karena dia tinggi, dia adalah Kim Yeon-kyung kedua di media masa Jadi, saya tidak tahu keahliannya dan malas Tapi saya pikir dia tidak akan bisa menjadi opposite ketika dia masih profesional Jadi dia pindah ke tengah Tapi apakah ini sebuah perbandingan? Lee Da-yoon adalah seorang kecantikan ortodoks yang Ho-jin, anggota tim senior, ada di sana Dan aku harus banyak belajar Apakah Chung-ho-yung masalahnya atau dia terlihat seperti itu di mata Anda? Go-hee-jin adalah yang memiliki kemampuan, jadi ketahui lah dan angkat bicara Suka atau tidak suka, Red Spock masih memerlukan mega Percikan merah tanpa mega, apa hasilnya? Berarti Chung-hoan-jang tidak kompeten dan tidak memiliki strategi taktis Pemain memukul tanpa berpikir bisakah dia menerima atau menggali Di Bero adalah yang terburuk dalam pertahanan Kenapa hanya Chung-hoan-jang yang tidak bisa menerima Di bola volley dan dia membosankan karena dia tinggi Wow, Red Spock rusak tanpa mega Apa yang kamu lakukan selama ini? Lihatlah apa yang kamu lakukan sekarang tidak berhasil Red Spock sangat mudah dengan perangkat ini Musim, kombinasi Red Spock sejauh ini yang terbaik yang paling menakutkan adalah mega dan zia dan so-yung Permainan blok tengah, enjin itu luar biasa Teruslah bekerja dengan baik Saya harap cedera yang dialami mega ini tidak serius Saya harap Anda cepat pulih Kalau melihat bola volley putri, pentingnya pelatih, kurangnya analisa dan strategi Jangan hanya menyalahkan pemain, jangan tertawa bodoh Saya harap Anda menyadari hal ini Pentingnya manajer itu tidak masuk akal Itu hanya perebutan modal klub berdasarkan kemampuan skuter Tidak akan pernah ada orang setingkat Kim Yeon-kyung di Korea lagi Jadi jika Anda hanya menemukan pemain asing yang baik Manajer akan melakukannya mempunyai pengaruh kurang dari 10% Jung Ho-yung juga tidak menunjukkan perkembangan sama sekali Ada apa dengan Jung Ho-yung? Alih-alih mengalami kemajuan, dia malah mengalami kemunduran Dan Bukilik tidak memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan Dan kelemahan Pyo Song-ju akan segera berakhir Itu konyol, sepertinya Anda benar-benar tidak tertarik pada bola volley Tim yang bagus adalah tim yang kedua pemain asingnya bagus Hengguk dan Hyundai tidak punya pilihan selain terus melakukannya dengan baik Hyundai dan Hengguk juga langsung turun ke peringkat terbawah Jika pemain asing tersebut cedera Setelah melihat Liu Xiong Wu bermain hari ini Bola volley Korea akan ada di Vietnam di masa depan Saya pikir Indonesia juga akan kurang beruntung Anda harus memainkan banyak permainan Menangkap banyak dan banyak memukul Untuk meningkatkan keterampilan Anda Namun banyak juga pemain yang bertahan di kandang ayam Dan baru pensiun seiring bertambahnya usia Tanpa mega, tim kami menjadi berantakan Sepertinya Go Hee Jin, sang jenderal terkenal akan segera sembuh Berhenti di 10 poin Ciong Kuanjang Hengguk 23 poin Ciong Kuanjang 10 poin Jika kami tidak menang dengan usaha sekuat tenaga Pelatih harus mengundurkan diri Kisem Kuanjang 10 poin